Sobat Kata Dokter, bener gak ya kalau puasa itu justru sehat untuk kesehatan pencernaan kita? Dan apakah benar bahwa puasa itu bisa menurunkan berat badan alias untuk diet? Hmm, kali ini kita akan bahas tentang puasa ya dan hubungannya dengan kesehatan pencernaan. Bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Oke, jadi yang terjadi pada perut kita saat berpuasa, pertama tentu lambung akan mengalami penurunan ekskresi atau penurunan dari pengeluaran asam lambung. Nah, jadi yang biasanya asam lambung itu banyak dikeluarkan pada saat kita makan banyak, nah ini agak sedikit menurun pengeluarannya. Sehingga yang memiliki asam lambung tentunya bisa menjadikan puasa sebagai salah satu terapi. Kemudian dari usus halus, usus halus yang biasanya bergerak secara aktif akan mengalami istirahat atau penurunan pergerakan ya, istilahnya penurunan motilitas. Sehingga juga akan memberikan waktu untuk usus halus ini beristirahat. Kemudian pada usus besar yang biasanya usus besar ini bekerja dengan berat, nah disini akan mengalami istirahat juga. Dan penyerapan dari air di usus besar ini akan meningkat. Jadi, mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh agar tidak dehidrasi. Sehingga ginjal menjadi lebih optimal untuk mengatur kadar air dalam tubuh. Oke, itu tepat ya. Bisa dibilang puasa itu sebenarnya tidak hanya menurunkan berat badan. Namun, efek baik nih dari kamu-kamu yang ingin menurunkan berat badan dengan puasa, itu sangat bisa dilakukan. Kenapa? Karena dengan puasa, kita bisa membatasi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pada saat puasa juga, tubuh menghasilkan energi tidak hanya dari metabolisme karbohidrat atau gula, tapi juga dari lemak yang terdeposit di dalam tubuh. Sehingga lemak-lemak yang tertimbun dalam tubuh kita bisa dimetabolisme dan dipecah menjadi energi, jadi otomatis lemak juga akan cenderung berkurang dan menurunkan berat badan. Baik, jadi sebenarnya belum ada penelitian yang signifikan ya, bahwa pada saat kita puasa, racun-racun semua akan keluar. Karena puasa atau tidak puasa, tubuh sudah memiliki regulasi untuk mengeluarkan racun dalam tubuh. Ada dua organ yang berfungsi utama untuk mengeluarkan racun. Di sini adalah hati yang untuk memetabolisme racun, kemudian ada ginjal yang berfungsi untuk pengeluaran dari racun-racun tersebut. Namun pada saat berpuasa, tentunya organ tersebut tidak dibebankan kerja yang terlalu berat, sehingga fungsi utama dari metabolisme racun dan pengeluaran racun akan berlangsung dengan baik. Sehingga tidak secara langsung, namun bisa dikatakan dapat mempercepat proses detoksifikasi. Oke, jadi ada orang yang puasa takut kalau asam lambungnya naik. Sebenarnya puasa ini bisa dijadikan terapi untuk pasien-pasien dengan kondisi asam lambung yang sering kambuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat puasa, asam lambung cenderung produksinya menurun. Kemudian dinding lambung juga lebih terlindungi karena tadi asam lambungnya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian pola makan yang baik pada saat sahur dan buka puasa juga perlu dipertimbangkan. Tentunya harus dengan makanan-makanan yang tidak mencetuskan pengeluaran asam lambung berlebih. Nah, namun apabila saat ini sedang mengalami serangan dari asam lambung atau keluhan asam lambung itu sedang berat terjadi, tidak disarankan puasa pada saat itu juga, harus menunggu kondisinya stabil terlebih dahulu baru diperbolehkan untuk puasa. Perlu ya, apabila kita memiliki akses untuk ke dokter ahli gizi, mungkin itu sangat disarankan. Terutama pada pasien-pasien dengan kondisi penyakit tertentu, seperti diabetes, atau mungkin tadi yang GERD atau asam lambungnya tinggi, itu nanti perlu konsultasi. Konsultasi yang dimaksud untuk apa? Untuk mengetahui sebenarnya pola makan seperti apa yang dianjurkan pada saat berpuasa, jenis-jenis makanan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada saat berpuasa, dan tentunya juga bisa mengatur jumlah kalori yang tepat pada saat berpuasa, dan tentunya juga bisa mengatur jumlah kalori yang masuk pada saat berpuasa. Gimana? Sudah jelas kan, Sobat Keta Dokter? Kalau kamu menonton video ini sampai habis, coba komentar emoji ini. Ingat ya, kamu berhak sehat. Jangan sampai sakit berlanjut. Saya, Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Sampai jumpa di episode berikutnya.